guys, manfaatin isian nastar yang tersisa yuk kita akan bikin bolu gulung yang super empuk gampang banget semua bahannya tinggal dicampur aduk seperti ini aja di dalam wadah lalu gue akan mixernya dengan hand mixer MX200 dari Mito guys keren banget ya, ini jadi banget speednya juga kecepatannya mantap, dikocok empik aku lalu tuang dengan mentega yang sudah dilelehkan kemudian diaduk secara-seara sampai dia tercampur sempurna ya kalau enggak nanti bantet kuenya lalu panaskan oven dan kita oven selama 15 menit dengan suhu 180 derajat sampai dengan matang seperti ini guys lalu dibalik dan gue kasih tips ya beri keratan 1-2 keratan biar memudahkan saat digulung kemudian dikasih olesan dari isian nastarnya ya nah lalu kita roll seperti ini dan dipadatkan dengan scraper guys didiamkan selama 1 jam ya, jangan dibanting nah habis itu dikasih buttercream dan ditaburi dengan keju parut udah jadi guys, bolu gulung nanas seenak yang ada di kota Medan enak banget, selamat mencoba ya semoga bermanfaat guys